Apa ya? Oh bikin lagu? Waaayy Bikin lagu pake gitar Gitar? Bisa sih kalo giptain lagunya bisa Tapi enak denger gitu Ini cerita lain gitu Gua ke Alexis Serius Gua udah pengen, oke gua akhirnya Biar bikin dia sebel aja Sebel banget, itu cara gua menghukum dia Dan lain-lain, wow dan ini banget Wih gila, jangan sampe gua ke taman nih Gua pake celah pendek VJ Daniel kaya gembel gini Dari mana-mana Yaudah akhirnya gua ke lantai 2 nya aja Gua di lantai 2 Gua tiduran di kursi gereja nya Sambil ngeliat atap Gerejanya gua yang kaya Ini kenapa bisa sampe kaya gini ya sekarang ya Tuhan Kenapa, you know, gua kaya Gua sebenernya kaya mau minta ijin sama Tuhan sebelum ke Alexis Tama lo kaya Tuhan Boleh abis ini ya Karena emang lewat aja juga sih ya Kebetulan banget ya Dari Kemang mungkin ke Pluit dulu abis baru pancol gitu kan Ya emang lewat ya Partner nge-host yang Kamu malet banget kerja lagi sama dia bareng Ayo Makai lagi nih Lalu mukanya gitu Masalah banget gua dateng Gatuhnya Siapa ya? Gua Gua kalo mau seringga sendirian gitu Ga pernah Jarang partner nge-host Ada dong Partner nge-host pasti Kalo di Aduh sampe langsung anget sembuh Makan gua Lu pikir lu ini gila Jahe, kopi, pala, gitu lain Oke Fruit or eat? Makan 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 Non yang pilih doang Noam Which number? Which? 2 4 5 Oh Liat Noam Ayo Noam Nangis dong Kasianya lah kami Aduh Anakku sampe menangis-nangis Noam Heee Tempat Gila-gila Balang Nomor berapa Om? 4 4 Eh 5 5 5 paling sangat kalo mainnya Nini Ini It's your favorite Oh iya it's my favorite Oh it's our favorite So it's okay It's gonna be good Game is too much Game being Gak banyak kan Gak banyak kan Gak ada segitu aja Gak ada segitu aja I hope so Gak boleh tegak Gak boleh banyak-banyak Lagian Itu kan bukan makanan Kan Uyiyis Tanah ya? Gak banyak Gak banyak Gak banyak Ini tuh bubuk teh Oh iya ampun Tapi ini my baby Oh thank you Mau dibuatin tehnya bener gak? Enak banget dong Tapi dimakan ga juga sih Kamu tega banget sih Aku jadi ngote Ya pantesan Mbak Mita tadi baik-baik kasih air putih Ternyata maksudnya dia mau menyiapkan makanan yang buruk ini Oh iya Yang bisa dijawab dong, dia ngeri makan mulu Nah, waktu pacaran dulu, hal apa yang paling bucin yang pernah dilakuin? Sama Daniel Mananta Aku bucin banget Apa ya? Oh bikin lagu? Waaaah Bikin lagu pake gitar ya Bikin cerita-gitar juga Bisa sih, kalo giptain lagunya bisa Tapi enak denger gitu Itu cerita lain gitu Itu buat siapa? Adalah dulu Jadi bikin lagu Lagunya untuk meminta maaf atau merayu Merayu Gak, gak juga Jadi ciptainya bisa Tapi gak emang Kalau kamu bisa segala hal Itu nyembelin aneh Jadi biarin aja ya Bistik-istik aja kan Jangan jadi penciptaan juga Biarin aja yang lain Lanjut Kado atau barang apa yang pernah kamu kasih ke seseorang Dan seseorang misal banget pernah dikasih barang itu Misal banget pernah kasih itu ke orang Siapa dan apa? Susah banget tanya Kado atau barang Kado atau barang Kado atau barang Kado atau barang ya Kado atau barang ya Pernah kamu kasih ke seseorang misal banget Pernah kasih barang itu Apa dan ke siapa? Apa dan ke siapa? Apa dan ke siapa? Apa dan ke siapa? Ini ke siapa? Kado dan ke siapa apa nih siapa? yang ada lah salah untuk mantan gue gitu ya jadi kayak tapi beneran-beneran ini gak piknik? beneran-bener gak piknik, jadi gue kasih cincin, cincinnya tuh belinya juga kayak cincin yang kapal gitu loh waduh, ada kemarin-kemarin gitu ya iya, semua orang liat itu udah meret ha? ga ada nih kan, kali tuh cincin kami, oh ya ampun ya akhirnya gue nyesel gitu, minta balik coba enak dulu beneran-beneran, waktu depresi, wah depresi oke, kalo misalnya di kehidupan ini ada lagi masa di titik terendah tapi pasti kadang-kadang manusia ada yang musim-musimnya hal apa yang paling parah yang dulu pernah dilakuin yang kalo sekarang liat, aduh konyol banget sih sedang manusia kalo sekarang udah tau ya, mesti jangan main sih loh, kok kamu jadi kayak nolong? jadi cukup musim, nanti sih nonton, satu squishies mana squishies? ini squishies, nolongnya mana? nolongnya mana? halo oke, so hal terparah, gue gue saat itu kayak lagi berantem banget sama bini gue gitu ya dan waktu itu ada anak gue juga gitu, disitu lagi makan pagi dan lu tau lah, maksudnya kalo misalnya lagi berantem ada satu part yang dia kayak neken tombol, you know tombol gitu ya, kayak tas gitu kan dan akhirnya gue marah banget, literally ini kayak kayak apa, gelas hampir gue hampir gue lempar ke tembok tau gak sih saking ngelarahi gila itu tapi ya dan abis itu gue ngambil kuci mobil, gue langsung cabut gue bener-bener kayak udah ngarah banget itu gue terpikiran lah, terpikir terpikir kan untuk ke Bali, untuk party tabur padahal gue pake sama pendek tuh, gue cuma pake sama pendek pake sendal supir, lupa banget emang Bali banget? oh gak pake sendal juga, gue bener-bener saking rupanya gue cuma ngambil kuci mobil sama dompet gue even kayak handphone gue lupa bawa gitu jadi gue bener-bener kayak udah ngebut banget gue, ngetir banget emm, dan abis itu pas ya, otak gue udah wah gue beli ke Bali, gue kan IG Daniel, whatever gitu you know, udah lah gue tinggal go show, gue beli tiket gue ke Bali langsung, berapa duit sih handphone, gue beli satu deh kayak gitu whatever, gue pengen kasih liat, gue pengen posting foto-foto gue party di dengan amaran gue kayak gue taruh di Facebook satunya Facebook, dan abis itu gue kasih liat banget kalo misalnya gue bisa happy, tanpa dia gitu kan, ini kayak cara gue mau buku dia kayak gitu, istri gue dan abis itu, oh gak oh no one is upstairs go 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 upstairs iya oke oke play upstairs guys it's so much fun soalnya emang ada anak-anak banyak back sound guys ada apa-apa guys, pending juga kita yang ngomong disini iya jadi abis itu pas gue udah marah kayak gitu no no ini ada satu hal yang bisa menjadi hukuman yang lebih parah lagi buat ini gue ke Alexis serius serius, gue udah pengen oke gue akhirnya sebel banget itu cara gue menghukum dia dan lain-lain oke dan abis itu itu gue pikir ya oke sebelum gue melakukan semua kesalahan-kesalahan gue ini gue mampir dulu deh ke apartemen gue di Pluit karena kita udah pindah ke Emang pas lagi mau ke apartemen gue di Pluit wah ada gereja gue gitu, gereja gue mama gereja Stella Maris gak jadi gue pikir kayak yaudah deh gue mampir bentar nih gak tau kenapa kayak ada panggilan nah disitu lah gue ngerasa kayak pas ada disitu gue parkir mobil dibawah gue langsung kayak pas mau ke lantai 1i gitu ada orang-orang ada yang ngomong gitu kayak wah ada 2 atau 3 orang ngomong gitu wih gila jangan sampe gue ke taman nih gue pake calah pendek enggak pake VJ Daniel kayak gembel gini atau apa gitu kan dari mana anak yaudah akhirnya udah deh gue ke lantai 2 nya aja gue di lantai 2 gue tiduran di kursi di kursi gereja nya sambil ngeliat atap gereja nya gue yang kayak ini kenapa mau sampe kayak gini ya sekarang ya Tuhan ya kenapa you know gue kayak gue sebenernya kayak mau minta ijin sama Tuhan sebelum ke Alexis setama lo kayak ya Tuhan ya boleh abis ini ya karena emang lewat aja juga sih ya kebetulan banget ya dari Kemang mungkin ke fluid dulu abis baru pancol gitu kan ya emang lewat ya nah yaudah akhirnya pas gue kayak gitu tiba-tiba di bawah ada yang 2 atau 3 orang yang tadi lagi lagi ngomong-ngomong bisik-bisik gitu ngomong oke yuk kita mulai sekarang ada apaan nih gitu udah apa oke ya dari kamu dulu ya ya oke ini cuma audio aja nih audio aja saya Anthony menerima kamu Susi sebagai istriku dalam waktu susah dan bahagia kaya dan miskin bla 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 mereka ternyata lagi latihan janji nikahnya mereka diatas altar untuk pernikahannya mereka dan gue disini denger gue nangis 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 gue bilang kaya gila ya gue sempet ngucapin hal yang sama ke istri gue dan sekarang ini gue lagi minta izin ke Tuhan untuk Alexis gitu you know wow you know dan itu gila itu cara caranya untuk ingetin orang itu ada-ada aja ya dan itulah kenapa gue ngerasa pernikahan ketika di suatu pernikahan kita taruh Tuhan di tengah biarpun suami yang mau nakal sekalipun dilindungi sama Tuhan padahal istrinya pun juga bini gue sih gak tau dia gak bisa ngapa-ngapain juga tapi beneran ya karena ya itulah bukan manusia lagi gitu jadi akhirnya gue dijagain banget dan akhirnya udah pas gue dengan Alexis itu itu sih titik balik ya dan well gak juga sih tapi titik balik sebenernya udah sebelumnya jadi sebelumnya tuh gue udah kaya proses salah satu prosesnya kayak gitu wow luar biasa bisa begitu ya gila ya tau banget mesti ngerti siapa lewat mana dari kejadian mana dari itu gue balik pulang ke rumah gue langsung pulang dong gue langsung minta maaf gue yang minta maaf juga ya baikkan lah gila gila ya so good luar biasa next jadi itu ya emang yang kadang-kadang kalo lagi di posisi yang gak enak kalo misalnya posisi yang lagi enak mau ngomongin tentang apalah segala macam yang baik-baik tuh gak gampang cuman kadang kalo udah dalam tekanan denger omongan orang dari orang emang bisa banget sebagai manusia kita nyeteng nyeteng jadi ya memang perlu latihan buat merekspon dengan lebih baik lagi ya wow so good look at yeah Sub indo by broth3rmax